Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kita mau tunjukkan hasil setekan anggur yang menggunakan tanah sawah ya teman-teman bentar tanah sawah ini yang bagus seperti ini dia tidak apa ya menggumpal kayak tanah merah ya ini jadi berindul-berindul kayak pasir ini nah ini seperti ini ini kita mau tes dan mau coba perlihatkan akarnya gimana oke nah ini nah jadi jadi karena dia berlungga maka dia kena hujan kena apa akarnya tidak busuk diputar nah hampir semua permukaan yang berhimpitan dengan apa polybag dia mengeluarkan akar semua banyak Oke kita mau bongkar nih temen-temen nah bawahnya mas tolong bawahnya dulu bawahnya enggak enggak kita mau shot bawahnya nah ini bawahnya juga sudah banyak ya hati-hati jangan sampai pecah mas ya oke nah sampai terputus nah ini kita juga kemarin ngeteknya menggunakan media ini langsung ditaruh di tempat yang panas pakai air dikit mas di apa dikepulurin air dikit pakai ember itu loh celup ember ini di dalam nah ini jadi akar ini tidak busuk kalau kita menggunakan biasa kaya eh kayak apa eh pupuk kandang dan lain sebagainya begitu kena hujan dia busuk beda dengan menggunakan sawah tanah ini dengan tanahnya seperti ini tidak apa ini bukan batu ya ini kalau kena air ya basah tapi dia tidak anu tidak apa tidak membusukkan ini sangat bagus kurang mas kurang basah masih nah ini melepasnya kayak gini sebenarnya direndam karena direndam nanti video ini terlalu panjang maka kita persingkat seperti ini nah seperti ini nah lagi mas airnya Mas taruh di tengahnya Mas nah rendam enggak enggak rendam ngomong-ngomong bingungnya orang-orang bikin bocor gaya ini bocor disiram ke lubos gendeng nah yorang gendeng sampai nalancur lepas lepas tuh lepas enggak apa-apa kalau anggur kayak gini Mas nah ini perakarannya sangat bagus udah besar-besar ini sangat tahan ya nah ini ada yang lebih banyak lagi ya ini yang menggunakan ini menggunakan tanah semua ya ini jadi kemarin kita gunakan pasir juga bagus tetapi kalau kena hujan tetap ujung-ujung sininya busuk ya jadi pasir itu hanya untuk mengeluarkan akar saja setelah keluar akar kita pindah ke media yang lebih bagus kalau media menggunakan pupuk kandang itu biasanya kena hujan langsung busuk enggak nunggu dua minggu satu minggu aja sudah busuk tetapi kalau menggunakan tanah ini yang sudah-sudah kena hujan ini sudah beberapa kali kena hujan bahkan ini apa eh sudah mulai agak sebagian kena jamur daunnya dia sangat tahan untuk akarnya nah ini oke terima kasih semoga video ini bermanfaat ya untuk teman-teman yang yang apa yang pencinta anggur mungkin bisa dipraktekkan monggo ini saya sudah praktekkan beberapa mungkin ada 1500an polybagnya jenis apa ini batang bawah nantinya untuk batang bawah oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh